Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada saat ini saya ingin menceritakan atau menyampaikan firman Allah Dengan sebuah topik atau tema Tuhan menyediakan pasangan yang tepat bagimu Tuhan menyediakan pasangan yang tepat bagimu Ayat firman Tuhan terambil dari Matius Matius pasal yang pertama Matius pasal yang pertama ayat 18 hingga ayat yang ke-25 Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25 Demikian firman Tuhan Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf Ternyata ia mengandung daerah kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum Ia bermaksud mencerahikannya dengan diam-diam Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu Malaikat Tuhan nampak kepada dia dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari roh kudus Ia akan melahirkan anak wakil lagi Dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak wakil lagi Dan mereka akan menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Malaikat Tuhan kepadanya Ia mengambil Maria sebagai istrinya Tetapi ia tidak bersetubur dengan dia Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki Dan Yusuf menamakan dia Yesus Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kita sudah mendengarkan pembacaan firman Allah Kalau kita melihat di dalam bagian ini Saya secara khusus tidak membahas bagian doktrinalnya Tapi saya ingin menjelaskan bagian praktikalnya Yaitu dari antara hubungan Yusuf dengan Maria Saudara-saudara bahwa Maria telah dibuatkan Bahwa dia sebagai seorang darah yang akan melahirkan seorang anak laki-laki Seperti yang dikatakan di dalam ayat 22 Hal ini terjadi supaya genaklah yang difirmankan oleh Nabi Jadi dalam bagian ini Maria telah dibuatkan bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan akan melamatkan umatnya dari dosa mereka Artinya bahwa Maria memiliki sebuah pekerjaan yang luar biasa Memiliki sebuah pelayanan yang luar biasa Akan melakukan sebuah tindakan untuk kemuliaan Tuhan Tetapi yang menariknya ialah Ternyata Tuhan mengediakan pasangan yang tepat bagi dia Dengan sebuah karakter yang tulus Dikatakan pada ayat yang ke-19 Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam Jelas kita ketahui bahwa dalam hukum Israel Ketika ada seseorang berbuat zina hamil di luar sebuah perkawinan Dia akan dirajam dengan batu Oleh karena itu Yusuf tidak mau Maria seperti itu Jadi sehingga dia diam-diam ingin menceraikannya Dia tidak mau mempublikasikannya Kepada banyak orang Supaya dia tidak dirajam buat Sehingga dia ingin menceraikannya dengan diam-diam Tetapi di balik semuanya Ternyata dia juga mempertimbangkan keputusannya itu Pada ayat yang ke-20 Dikatakan tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu Malaikat Tuhan nampak dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud janganlah engkau mengambil Maria Sebagai istrimu Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari roh kudus Artinya apa? Yusuf sama suami Suami daripada Maria Memiliki hati yang tulus Dan dia tidak mau mempublikasikan bahwa istrinya telah mengandung dari roh kudus Coba kita bayangkan Kalau seandainya Maria mempunyai sebuah pekerjaan yang luar biasa Yesus yang akan lahir dalam rahimnya Melalui karya roh kudus Ternyata suaminya itu adalah suami yang tidak tepat Saya pikir ini akan mengganggu bukan? Akan mengganggu kehidupan Maria yang sebagai istri Yang dimana rahimnya dipakai oleh Allah Untuk menyelamatkan manusia Tetapi Tuhan juga menetapkan Atau Tuhan juga memberikan pasangan yang tepat dalam hidup Maria Demikian juga hidup kita Tuhan pasti memberikan pasangan yang tepat bagi kita semua Alkitab jelas mengatakan bahwa Kita akan mendapatkan pasangan yang sepadan Pasangan yang sepadan tidak bermaksud S1 harus menikah dengan S1 S2 menikah dengan S2 Tidak Tetapi yang dimaksud adalah satu visi-visi dalam kerajaan Allah Kalau memang Tuhan memakai hidupmu Tuhan pasti akan menjadi pasangan yang tepat bagi kita Oleh karena itu sekarang Apakah Saudara-saudara Saudara-saudari Mau mempergunakan hidupmu untuk Tuhan Sama seperti Maria Mererakan hidupnya Maaf kata Mererakan Rahimnya Mengorbankan rahimnya Untuk demi pekerjaan yang mulia Kalau saudara Mererakan hidup untuk melayani Tuhan Tuhan pasti akan menyediakan pasangan yang terbaik bagi kita Tuhan akan menyediakan pasangan yang tepat bagi kita Oleh karena itu Yang menjadi pertanyaannya ialah Apakah saudara-saudara sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Melayani Tuhan tidaklah harus menjadi seorang pendeta Sekolah teologi tidak Dalam pekerjaanmu pun Engkau bisa melayani Tuhan Di dalam studimu pun Engkau bisa melayani Tuhan Oleh sebab itu Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Layanilah Tuhan Dan Tuhan akan menyediakan Pasangannya tepat bagimu Dan akan berkarya dalam krisis bersama-sama Bersama dengan pasangan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton